Intro Kejadian unik yang tersorot kamera MotoGP Mandalika dan tingkah lucu para pembalap kepanasan selesai latihan bebas di Mandalika Pembalap MotoGP tim KTM Teh Tri Raul Fernandes bersama sang adik yang turun di ajang Moto3 Adrian Fernandes menarik perhatian netizen Indonesia Efek cuaca panas di sirkuit Mandalika keduanya memilih berendam di ember Hal itu diketahui dari foto yang diunggah KTM Teh Tri di Twitter resmi at Teh Tri Racing pada Jumat 18 Maret 2022 Ada dua foto yang menampilkan dua orang pembalap kagak beradik sedang menikmati waktu luangnya di pet dog sirkuit Mandalika Pertama, Raul Fernandes yang memasukkan seluruh tubuhnya ke sebuah ember berwarna hijau Dia tampak sangat bahagia melakukan aktivitas itu Hal itu terlihat dari senyum lebar di wajahnya Kemudian foto lain menampilkan sang adik sedang berendam di ember serupa Tampaknya kakak beradik itu tak kuat dengan suhu panas yang ada di trek yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu Pihak KTM Teh Tri juga membuktikan kedua pembalap itu memiliki wajah yang sangat mirip Memang dari dua foto tersebut Raul dan Adrian terlihat seperti kembar identik Pembalap Moto2, Jeremy Alcoba pun juga merasakan panasnya cuaca di sirkuit Mandalika Dalam unggahan video Instagramnya, rider tersebut menceburkan dirinya ke sebuah tempat mandi yang biasa digunakan untuk anak kecil berenang Sempat beredar juga sebuah foto yang menampilkan saat live latihan bebas di sirkuit Mandalika Dalam live tersebut nampak kameramen sedang mengambil sebuah gambar yang bikin tertawa penonton Bukannya merekam pembalap, tapi malah merekam beberapa kejadian lucu yang berada di sekitar sirkuit Mandalika saat latihan bebas berlangsung Salah satunya yang terekam kamera adalah nampak seorang pria sedang duduk di bawah gubuk di atas bukit sekitar sirkuit Mandalika Pria tersebut terlihat tidak mewakai baju dan duduk bersilah di gubuk dan melihat ke arah kamera Kemudian ada ayam jago juga mendadak disorot oleh kameramen saat live latihan bebas di sirkuit Mandalika Tak kalah ketinggalan kerbau yang selalu nampak di sekitar sirkuit Mandalika pun juga jadi sorotan kamera Tentu kejadian ini menjadi keunikan tersendiri karena cuma ada di sirkuit Mandalika Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton